Kenapa hikmahnya Allah ciptakan bidadari begitu banyak untuk kaum pria yang ada di surga dan tidak ciptakan untuk kaum wanita yang ada di surga? Sederhana jawabannya, karena Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, aku telah melihat neraka dan aku melihat mayoritas penghuninya, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita dan aku sudah melihat surga dan aku melihat kebanyakan mayoritas penghuninya adalah kaum pria. Berdasarkan hadit tersebut berarti di surga itu overload pria dan kekurangan wanita, sehingga wanita-wanita yang di surga diwakili beberapa pria sudah cukup, lah pria-pria yang lain lantas dapatnya apa? Maka Allah berikan bidadari untuk kaum pria guna menuhi janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman untuk mendapatkan pasangan, sekian banyak. Nah sementara yang perempuan sudah cukup mendapatkan pria-pria yang ada di surga, sehingga tidak perlu ditambah bidadara. Karena bapak-bapak sudah cukup, siapa tahu bapak-bapak yang belum menikah, kalau meninggal dulu ya nanti menikah dengan pria-pria yang Anda kenal di dunia ini, di alam sana. Aduh, asik nggak asik bu? Nanti dulu, berarti nih surga wawedok dikit, dikit banget ya. Nah ibu-buk termasuk yang banyak di neraka atau yang sedikit di surga? Mudah-mudahan semua muslimah termasuk yang sedikit yang ada di surga, wawam dunia ini kan ada yang muslimah ada yang enggak gitu kan ya? Betul kan? Ya yang mu'minah mudah-mudahan semua itu masuk surga dan itu termasuk jumlah yang sedikit dibanding yang durhaka yang ada di neraka. Raka na'udzubillah amin, lalik. Tapi jangan pegang dulu. Introspeksi diri, syarat dan ketentuan berlaku. Tahu nggak ciri-ciri perempuan yang masuk surga? Untuk awrod. Kalau dia sholat lima waktu. Nah ibu, sudah ya insya Allah ya. Sholat lima waktu. Puasa Ramadan. Sudah. Tapi ingat, ini yang kira-kira masuk surga, yang puasa Ramadan. Ibu-ibu, sudah puasa belum Ramadan kemarin? Belum. Puasa itu, kalau kena 30 hari ya 30 hari, 29-29. Nyatanya masih banyak yang punya hutang, belum dibayar. Betul? Betul nggak? Berarti ibu, sudah puasa Ramadan belum? Belum selesai. Yang suka nunda-nunda bayar hutang puasa Ramadan, Nah ini juga nanti masuk surga-surganya mungkin ditunda. Ditunda-tunda. Na'udhu bela amin. Maka segera lunasi hutang puasa Anda. Ya, agar Anda tidak ditunda-tunda masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Buah sonat fadja. Menjaga kehormatan dirinya. Tidak berhubungan dengan pria lain. Selain suaminya. Nah ada hati ibu-ibu, jangan jateng sama mas-mas ya bu ya. Aku sayang kamu, aku juga. Aku kangen kamu, aku juga. Peluk cium, peluk cium. Na'udhu bela amin. Min dalik. Wah, kan cuma kata-kata. Kan cuma kata-kata, kata-kata. Tapi itu bukan suamimu. Nah ini kalau dilanggar, ya, maka termasuk yang terganjal masuk ke dalam surga. Na'udhu bela amin. Dalik. Kemudian apa lagi? Ya. Dia taat pada suaminya. Jadi tipe-tipe wanita yang di surga itu yang nurutan, bu. Nurutan. Alhamdulillah ibu-ibu termasuk yang nurutan. Alhamdulillah. Betul ibu-ibu? Kok dium kenapa ini? Oh, belajar nurut. Alhamdulillah sudah 20 tahun belajar. Belum lulus. Lulus. Gak apa-apa belajar terus. Itu kan ya? Belajar terus. Namanya juga, bra? Belajar. Mudah-mudahan suatu hari lu lulus. Pas mati lulus insyaAllah. Yang penting kan lu lulus. Nah ini nanti masuk surga. Masuk surga. Dan itu jumlahnya sedikit. Dibanding yang berada di neraka. Ini hamba-hamba Allah yang soleh. Yang kenal sama Allah Ta'ala. Dia paham. Dia yang dicari Allahnya. Bukan surganya. Bukan nerakanya. Dia senang surga karena Allah ngingetkan. Dia takut neraka karena Allah ngingetkan. Misalnya kita datang ke rumahnya orang. Orang yang sayang sama kita. Dan kita sayang sama orang tersebut. Terus orang berkenalkan. Oh, di belakang itu ada kebut. Oh, senang gak kita? Tadinya kita gak gagas rumahnya. Kita akan cari orangnya. Oh, lihat orangnya. Terus wasip. Seorang gak mau berpaling dari orangnya. Terus orangnya nunjukkan. Tuh ada ikan bagus. Oh, iya. Senang kita lihat ikan. Karena ditunjukin sama yang kita sayangi. Senangin. Betul kan? Terus kita jalan. Yang punya rumah ngomong. Yang kita sayangi nih. Ngomong begini. Hati-hati. Disitu ada anjing galak. Takut gak? Jadi takut. Jadi takutnya bukan karena apa? Karena dikasih tahu sama yang punya rumah. Anjing galak. Kalau kita gak yang gak takut. Yang punya rumah tambah marah tuh. Kamu mau gak takut sih? Kok gak takut tuh? Anjing galak yang saya siapkan. Kamu sih takut kan yang punya rumah. Oh, takut dia. Biar lah. Takut. Keput yang satu. Pusah